Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang penyendiri di kelas Alasan ia menjadi seorang penyendiri adalah agar dirinya tidak mau diganggu Saat sehari-hari, ataupun saat di kelasnya Di kelasnya ini banyak sekali circle-circle-nya guys Contohnya dari klub gym, grup otaku, grup para cewek gaul, dan lainnya Suatu ketika, tiba-tiba muncullah cahaya di lantai Persis banget sama yang baru ia baca di perpustakaan Pria ini menganggap bahwa dunia isekai itu tidak ada di dunia nyata Seperti yang ia baca di novel isekai-isekai yang ada di perpustakaan Ia menyangka bahwa isekai itu tidak ada gitu ya guys Padahal tidak seperti yang ia pikirkan Walaupun sudah kabur, maka ia tetap dikejar oleh lingkaran sihir Untuk dipindahkan ke dunia isekai Ketika sebelum ke isekai, ia berada di ruangan putih Dan bertemu dengan seorang kakek-kakek Tiba-tiba muncullah dinding yang berisikan skill-skill yang bisa ia ambil Namun sayangnya, ia cuma dapat skill-skill sampah aja Setelah ia memilih dan memilah skill-skillnya Alhasil, ia cuma mendapatkan semua skill yang tersisa Ya tadi, skill-skill sampah itu Maka ia pun langsung digirim ke isekai Nah, di isekai pertama ia mendapatkan aksesoris dari sebuah kantong Di kantong itu ada banyak item Baju, tongkat sihir, dan lain sebagainya Salah satu skill yang ia dapat di awal berada di isekai Itu adalah skill keberuntungan Sedangkan skill lainnya itu sampah Ia menganggap bahwa di isekai itu bisa punya banyak harim Tapi nyatanya tidak yang ia pikirkan Seorang penyendiri ini bernama Haruka Dan tentunya karena ia penyendiri Jadi tidak bisa punya tim Tidak bisa buat party Setelah mendapatkan skill keberuntungan Ia juga mendapatkan skill penilaian Bisa mengidentifikasi apapun yang ada di hutan Kini sejamur, tumbuh-tumbuhan, yang beracun atau tidak, dan lain sebagainya Setelah ia mendapatkan skill Ia pun menelusuri hutan dan menemukan sebuah gua Nah, saat di gua ini Ia membuat tenda dan beristirahat Tendanya dari mana? Tendanya dari kantong tadi Di hari kedua, keesokan harinya di isekai Tiba-tiba perutnya kelaparan Ia pun memasak makanan Yaitu jamur Sebagai sarapan di pagi hari Saat ia mencari jamur di hutan Ia melawan goblin yang muncul Walaupun di awal ia merasa kesusahan Alhasil, ia pun bisa mengalahkan goblin itu dengan mudah Hanya bermodalkan kayu saja Hari sore telah tiba Ia pun kembali ke gua Dan seperti biasa makan jamur yang ia dapat tadi Sekarang levelnya sudah naik jadi level 2 Keesokan harinya Ia merasa bosan Dengan makanan yang itu-itu aja Jamur terus setiap hari Maka ia pun kembalilah melawan para goblin Untuk meningkatkan level dan skillnya Selama di isekai sendiri Ia belajar dan mengasah sihirnya Dengan melakukan eksperimen Dan terus melawan para goblin Alhasil, sekarang pun dirinya semakin kuat Pada malam hari Ketika ia ingin mencari makanan Ia bertemu dengan seorang Nah, dengan teman-temannya Ada anak-anak berandalan Cewek gaul Dan para cewek Yang bersama dengan ketua kelasnya Serta para grup otaku Nah, sedikit spoiler Ketua kelas ini adalah Teman Haruka semasi SD Jadi sudah sobat Sudah teman dari kecil Awalnya Haruka ini ingin menyapa Si ketua kelasnya Tapi tidak jadi Karena Ia ingin menaklukan dunia isekai sendirian Nah, itulah Review di episode pertama Cukup menarik ya Jadi Haruka ini cuma punya Skill-skill sampah Tapi siapa sangka Skill-skill sampah ini Akan jadi Skill yang overpower Yang bisa mengalahkan Orang yang punya kekuatan Dan lebih besar dari dunia Penasaran bagaimana selanjutnya Semoga terus Di video selanjutnya nanti ya Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa